Intro Adalah Maria Imah Kulatasa Usianya sekitar 64 tahun Maria begitu ia akrab di Sapa Sudah beberapa tahun terakhir tinggal dan menetap di kubuk reotnya Kubuk itu jauh dari kata layak Pas kipu disebutak layak huni Maria tetap merasa nyaman saat berada di kubuk perdindingkan bambu yang lapuk Dan beratapkan seng bekas di RT 11 RW 005 Desa Hoder Kejabatan YGT Kabupaten Sika Flores Nusa Tenggara Timur Kubuk tempat Maria tinggal pun agak jauh dari pemukiman warga Jaraknya sekitar 300an meter Pintu kubuknya terbuat dari seng bekas diikat pada tiang pintu Ukuran kubuk itu sekitar 2 x 3 meter Kondisinya sangat memprihatinkan Lubang besar terlihat jelas dari dalam kubuk Dinding bambu sudah rusak Sebuah kelampu tergantung pada bagian atas digunakan Maria ketika hendak tidur pada malam hari Maria diketahui ditinggal sang suami yang meninggal dunia beberapa bulan yang lalu Untuk makan Maria disebutkan mendapatkan bantuan berupa beras dan kebutuhan lainnya dibawakan oleh anak-anaknya Jika musim penghujan tiba Maria tidak bisa tidur karena atap dan dinding gubuk itu bocor Ketika angin kencang melandah Atap seeng terbawa angin dan Maria hanya pasrah menunggu orang lain membenarkan kembali dinding dan atap yang terbang terbawa angin Keluarga dari Maria Oswaldus menjelaskan Sejak lama Maria tinggal di sana bersama suaminya Gubuk itu memang tidak layak dan Maria tidak mau tinggali rumah yang layak Ia menerangkan Maria tidak bisa berbahasa Indonesia dan hanya bisa menggunakan bahasa daerah Ia menerangkan karena keinginan mereka keras dan tidak mau tinggal bersama kami Maka dirinya membuatkan gubuk itu untuk ditinggali Maria bersama almarhum bapaknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!